Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera keluarga Malaysia, salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi Kepada semua yang menonton video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Dan kepada yang baru maupun yang lama bersama di dalam channel ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sebab sentiasa support channel ini Jadi ada satu bantuan tambahan yang saya ingin kongsikan kepada anda Kenapa saya cakap, kenapa saya anggap ini adalah bantuan tambahan Sebab kita sepanjang tahun ini sehingga bulan Desember kita akan terima bantuan daripada kerajaan Seperti yang kita tahu, banyak package bantuan di kerajaan di Malaysia ini Banyak sebenarnya package bantuan yang kerajaan agihkan, yang kerajaan laksanakan Jadi rakyat Malaysia, keluarga Malaysia boleh membuat permohonan anda Mengikut kelayakan, mengikut kategori masing-masing Terutamanya kepada yang berpendapatan rendah ataupun khas kepada golongan B40 Jadi banyak bantuan yang kerajaan melancarkan pada tahun ini Tetapi ada satu bantuan hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda Saya boleh katakan ini adalah bantuan tambahan RM100 Sebab mulai daripada Januari sehingga banyak bantuan yang kerajaan laksanakan Salah satunya yang paling top, paling famous kita sebut setiap hari Hampir setiap hari di komen di dalam channel saya, di video saya Banyak komen, viewers daripada subscriber, netizen daripada rakyat Malaysia Berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia tahun 2022 Di mana bantuan ini adalah kesinambungan daripada package-package bantuan yang sebelum ini Contohnya BPR, BKC, BPN, BSH, Bantuan Rakyat 1 Malaysia BRIM Jadi tahun ini pula kita terima BKM bantuan keluarga Malaysia Untuk bantuan keluarga Malaysia 2022 akan dikreditkan sehingga bulan Desember Jadi berita baik kepada semua keluarga B40 yang layak bantuan ini Yang akan terima pengkreditan Di mana BKM fase pertama sudah pun dikreditkan Sekarang kita menantikan BKM fase ketiga Maafkan saya BKM fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat Jadi hari ini ada satu bantuan yang saya ingin kongsikan kepada anda Kenapa saya kata bantuan ini adalah bantuan tambahan RM100 Nah bantuan tambahan RM100 sebab kita sudah terima bantuan Kita akan terima bantuan sehingga bulan 12 Jadi kerajaan agihkan pula satu bantuan ini tambahan lagi RM100 Jadi untuk saya kongsikan kepada anda Bantuan RM100 ini Tidak semua sebenarnya terima bantuan ini Tidak semua negeri terima bantuan ini Bantuan ini adalah bantuan ihsan tabung pendidikan negeri Sabah Jadi khas untuk keluarga Malaysia di negeri Sabah sahaja Bistari Namanya program ini adalah Bistari Merupakan satu program bantuan ihsan tabungan pendidikan negeri Sabah Kadar bantuan ini adalah RM100 seperti yang saya sebut sebentar tadi Bantuan yang diberikan berjumlah RM100 dalam bentuk tabung simpanan yang akan dikreditkan Kedalam account scheme simpanan pendidikan nasional ataupun SSPN Tarik permohonan dibuka sepanjang tahun ini Yaitu dari tarik 1 Januari 2022 Sehinggalah Desember 31 2022 Jadi ini adalah berita baik kepada keluarga Malaysia yang tinggal di negeri Sabah yang Melayak mengikut syarat kelihatan yang ditetapkan Untuk bantuan Bistari ini Yaitu RM100 Bantuan Wangisan So ini adalah berita baik bila Sebab permohonan dia adalah Tempo permohonan adalah selama setahun Jadi bagi anda yang layak memohon bantuan ini Syarat kelihatan Ibu bapak yang berminat untuk kemukakan permohonan Perlu lah menepati syarat-syarat kelihatan seperti berikut Yaitu Saya ringkaskan 3 syarat kelihatan disini Yang pertama Bayi tersebut berstatus warga negara Malaysia Yang lahir pada tahun 2022 Ibu dan bapak ataupun penjaga yang berasal dari Sabah Yang kedua pula simpanan sebanyak RM100 Akan dikreditkan ke dalam akaun SSPN Dan yang ketiga simpanan boleh dikeluarkan apabila penerima manfaat berusia 18 tahun Cara permohonan terdapat dua cara permohonan yang ibu bapak boleh lakukan Yaitu secara atas talian di portal rasmi permohonan Bistari Dan secara manual dengan memuat turun borang permohonan Bistari Pemohon mestilah melengkapkan borang beserta dokumen So kepada anda di luar sana yang layak untuk bantuan ini Untuk maklumat lanjut Anda boleh menghubungi talian 088-369-872 Ataupun 012-866-2419 Ataupun layari laman FB rasmi Pejabat Menteri Tugas-tugas Jadi itu adalah berita baik hari ini khas untuk keluarga Malaysia Untuk rakyat negeri Sabah Dimana saya boleh katakan ini adalah tambahan bantuan RM100 Selain daripada BKM FASA 2020-Dah tahun 2020-Dah Jadi itu saja terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih Terima kasih